Siapa nih disini yang pasangannya sudah mulai keliatan aneh? Susah bales WA, susah ditelepon, susah beje ketemu, susah makan, susah tidur, susah semuanya Apakah itu tandanya gejala pasangan selingkuh? Enggak, hal yang kayak gitu gue gak paham dan gue gak akan bahas disini Disini gue cuma mau kasih sedikit trik buat kalian yang mulai mencurigai pasangan kalian lewat aplikasi Whatsapp Belum lanjut, bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik like, dan komentar Kalian juga bisa bantu dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian Beberapa hal yang akan gue bahas disini bisa menunjukkan ciri-ciri pasangan kalian sudah mulai berpaling Ciri-ciri paling demen kalau yang dibahas beginian Enggak sih, sebenarnya gak cuma wanita Laki-laki juga bisa manfaatin cara ini Gak selamanya mbak, laki-laki yang selalu selesai Oke sebelumnya gue disini mau minta maaf dulu buat suhu-suhu yang mungkin nonton video ini Bukannya gue sosi paling tau Tapi gue cuma mau bagikan sedikit yang gue tau Karena gue yakin nih, abis ini ada personal-personal yang gak suka Karena mereka sudah atau sedang melakukannya Tapi terserah lah ya Kalau kalian ketauan selingkuh gara-gara pasangan kalian nonton video ini Itu berarti video ini ada manfaatnya Tujuan gue gak lain, gak bukan Cuma mencerdaskan pasangan yang mungkin gap-tag ya Oke, gak usah lama Jadi sekarang disini kita langsung aja razia WhatsApp pasangan kita Hal pertama yang mendasar yang bisa kalian cek adalah Apakah WhatsApp yang digunakan pasangan kalian adalah WhatsApp Mode Di BWA, IOWA, atau apapun itu yang bersifat modifikasi Kalau iya, tandai satu kecurigaan Tapi ingat ya kawan, gak semua pengguna WhatsApp Mode tujuannya untuk selingkuh Bisa jadi karena mereka mau menikmati fitur-fitur keren yang ada di WhatsApp Mode Karena gue lakuin sendiri, WhatsApp Mode memang banyak banget fitur yang keren Tapi disini gue saranin Jangan pake WhatsApp Mode Pake aja lah yang original-original ya Oke, kalau pasangan kita ternyata menggunakan WhatsApp Mode Terus gimana dong caranya biar kita tahu Bahwa WhatsApp Mode-nya itu untuk tujuan yang salah atau bukan Gampang Dari banyak fitur WhatsApp Mode Kalian cukup cek satu fitur aja Fitur apa? Fitur selingkuh Lah, emang ada? Gak, gak Bukan fitur selingkuh juga namanya Tapi, fitur ini bener-bener sangat-sangat aman untuk menyembunyikan chat Saking tersembunyinya, kalian seakan-akan gak ada akses ke sana Dan gak ada notifikasi sama sekali Bahkan, jika ada WhatsApp masuk atau telpon sekalipun dari nomor itu WhatsApp tidak akan membaca dan HP tetap kena ngeri kan? Maksud lo ini pesan diarsipkan bukan sih bro? Bukan dong ya Kalau pesan diarsipkan, itu bukan tersembunyi namanya Karena pesan diarsipkan itu sangat jelas terlihat Kalian bisa klik aja Dan kalian bisa akses tanpa kode keamanan Tapi yang satu ini bener-bener hidden Nih, gue kasih tau ya caranya Kalau kalian perhatikan, antara WhatsApp biasa dan WhatsApp mode Tampilannya itu sama Gak ada bedanya Semua terlihat normal, tidak ada yang mencurigakan Tapi, kalau kalian klik tulisan WhatsApp yang ada di atas Lah, kok terkunci? Kok minta kode akses keamanan? Ya, kalau kalian buka Kalian bisa lihat sebuah chat yang tersembunyi Dengan siapapun dan isinya apa aja Kalau udah gini, gue selesai sampai disini Selebihnya bukan urusan gue lagi Tinggal urusan kalian dan pasangan kalian sendiri Gue udah gak ikut-ikutan Oke, kita lanjut ke trik berikutnya Yang satu ini adalah fitur WhatsApp yang ada di WhatsApp resmi sendiri Lah, kok bisa, WA resmi menyediakan fitur yang aneh-aneh? Enggak dong Ini bukan fitur aneh-aneh Tapi, bisa digunakan untuk tujuan yang aneh-aneh Gimana? Jadi, fitur ini, WhatsApp menyebutnya Disappearing Message Yang artinya, pesan menghilang Fitur apa lagi? Jadi, kalau fitur ini diaktifkan Maka, chat akan secara otomatis diatur untuk menghilang Dalam waktu tertentu Dan tentunya, waktunya itu kalian sendiri yang setting Tanda dari fitur ini jika aktif adalah Adanya icon jam atau waktu yang muncul di gambar profil Sebenarnya mungkin dari beberapa kalian sudah ada yang tau ya Nama lain dari fitur ini adalah pesan sementara Dimana kalian bisa atur timer pesan default Mulai dari mati 24 jam hingga 90 hari Lagi-lagi bukan berarti fitur ini untuk tujuan yang salah ya Bisa aja mungkin diaktifkan supaya pesan yang ada di WhatsApp itu gak menunggu Karena ada juga orang yang males hapus pesan manual Jadi, mungkin setiap chat itu diatur untuk menghilang secara otomatis Oke, hal lain yang perlu kalian curigai Jika di HP pasangan kalian terinstall aplikasi App cloning Mungkin udah banyak ya Model smartphone sekarang yang bawaannya itu sudah tersedia Fitur aplikasi ganda Jadi, udah gak perlu install lagi dari playstore atau aplikasi pihak ketiga Hubungannya apa? Sama WhatsApp Oke, jadi maksud gue disini yang di cloning adalah WhatsApp Tapi kalian pastikan dulu ya Kalaupun ada app cloning Itu yang di cloning WhatsApp atau bukan Terus, kalaupun WhatsApp Itu tujuannya untuk apa? Karena logikanya gini Kalaupun kalian punya tiga nomor yang berbeda Dan kalian ingin mendaftarkan tiga-tiganya menjadi akun WhatsApp Itu kalian gak perlu menggandakan atau meng cloning aplikasi WhatsApp itu sendiri Karena kalian bisa menginstall tiga aplikasi sekaligus dalam satu perangkat Bisa WhatsApp biasa, tambah WhatsApp bisnis, dan tambah mod Gue gak pernah menyarankan sama sekali untuk install aplikasi WhatsApp mod Oke, cara berikutnya ini berlaku jika di smartphone pasangan kalian itu tersedia fitur ruang kedua Untuk saat ini gue rasa udah mulai banyak ya Model smartphone yang memiliki fitur ruang kedua Jadi kalian harus cek dulu ke pengaturan ponsel pasangan kalian Dan kalian cari disana apakah smartphone ini tersedia fitur ruang kedua Kalau mau cepet kalian langsung search aja di kolom pencarian di pengaturan ketikan disitu ruang kedua Kalau ternyata ada, kalian tenang dulu Kalian cek dulu apakah fitur ini aktif atau enggak Terus enggak taunya fiturnya aktif Tahan Tenang dulu mbak Jangan buru-buru ngamuk Karena lagi-lagi gue kasih tau Fitur ini juga bukan berarti untuk tujuan yang salah Jadi kita harus gali lagi Tapi intinya kita bisa kasih satu notis lagi Oke, tapi sedikit gue jelasin dulu Ruang kedua ini apa sih maksudnya? Dari namanya udah jelas Berarti dalam satu perangkat bisa memiliki dua ruang Maksudnya punya dua HP gitu bro Yes Jadi dengan satu perangkat aja kalian bisa punya dua HP Gimana tuh caranya? Fitur ini jawabannya Oke, pertanyaannya terus gimana sih caranya bisa tau fitur ini sudah aktif apa belum? Terus hubungannya apa? Sama yang kita bahas tentang WhatsApp tadi Oke, kita jawab Oke, yang pertama untuk tau ini aktif atau enggak fiturnya Kalian bisa langsung klik aja ruang keduanya Dan kalian lihat tampilannya disitu Apakah tulisannya hidupkan ruang kedua? Kalau hidupkan ruang kedua berarti fiturnya gak aktif Karena dia minta dihidupkan dulu Tapi kalau disitu tampilannya adalah pergi ke ruang kedua berarti fiturnya sudah diaktifkan dan kalian tinggal pergi untuk mengeceknya Nah, kalau kalian kepo kalian pengen cek Kalian klik aja Tapi biasanya disini membutuhkan kata sandi ya Atau kode keamanan untuk bisa masuk ke ruang kedua Yang repot itu kalau kalian gak tau sandinya ya Tapi kalau kalian galak Kalian bisa maksa pasangan kalian untuk kasih tau Nah, kalau udah bisa masuk Kalian bisa cek sendiri Nah, ini yang nomor dua tadi pertanyaannya Hubungannya sama WhatsApp apa? Jadi gini Ruang kedua itu Meskipun dalam satu HP Tapi data yang ada di ruang kedua Itu semua berbeda dengan data yang ada di ruang aslinya Ruang pertama Jadi bisa aja Disitu ada terinstal aplikasi WhatsApp lagi Dengan nomor berbeda Bisa jadi itulah akses untuk pasangan kalian cheating tadi Jadi kalian wajib cek Jika ruang kedua di HP pasangan itu aktif Kalau ada beneran WhatsApp terinstal Dan kalian cek ada isinya Ada datanya Yaudah Kalian periksa sendiri aja Itu WhatsApp untuk akses chat ke siapa Dan isinya apa aja Intinya disini gue gak mau terlalu dalam bahas tentang ruang kedua ini Kalian bisa explore sendiri Jadi seakan-akan pasangan kalian punya HP kedua nih Yang kalian gak tau Nah kalian bisa cek aja semua data Karena disitu bisa ada datang gambar Video, chat, dokumen lainnya Mungkin ada beberapa salah satunya Yang membuktikan bahwa ada akses untuk pencar kalian Pasangan kalian selingkuh Oke kawan Gue rasa triknya sampai disini dulu ya Kalau menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian Dan coba kalian komen seberapa bermanfaat video ini Tapi kalau gak bermanfaat Coba kalian tambahkan tips trik lainnya Untuk mengetahui tanda-tanda persilipuan Dari WhatsApp atau aplikasi apapun itu Karena mungkin banyak yang dari kalian tau Tapi belum tentu gue tau Jadi gak ada salahnya berbagi Karena berbagi itu selalu dan selamanya indah Tapi kalau selingkuh Gak selamanya indah Oke kawan-kawan Segitu dulu aja dari gue Thank you for watching Terima kasih telah menonton